Intro 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 Hahaha Shhhhhh Jangan berikut memirsa asam kecil Ini saya lagi Menenangkan ikan peliharaan saya yang baru di rumah Akhirnya kebeli juga Puji Tuhan Gisa beli ikan mahal Tau gak ini ikan apa? Betul, ikan kembu Dirangka Gak mungkin Sebenarnya saya biar rambut di rumah Menggiri namanya Saya sedang Gak di rumah pemirsa Saya lagi ada di Lihat nih, rame banget Saya lagi ada di tempat liburan warga masyarakat Jakarta Gimana lagi kalau bukan di Emang Bagus ya Sekarang Wisata-wisata itu jadi lebih bagus Dan sekarang kita mau tanya Ini tuh Termasuk salah satu wisata yang tidak murah Di Jakarta pemirsa Makanya sekarang kita tanya sama Mbak-mbak yang lagi ada disini Halo Selamat siang Siang Baru kelihatan loh Mungkannya cantik setelah dikasih hilang Siang Mbak Oh iya mana suami ya Kalau suami gak dibawa berarti hoax Ini anaknya Ini anaknya Iya Halo Halo Apa kabar Namanya siapa Amin Amin Kamu kok tiba-tiba mukanya jadi kayak trauma gitu Lihat om Enggak dong ya Ya kan Mbak aku mau nanya Ini liburan Iya Ini ngantar liburan anak apa ngantar liburan neneknya Semuanya Semuanya Iya Baru pertama kali kesini Iya Oh iya Terus gimana menurut Mbak Iya Anak aku semua Yang penting Yang penting keluarga semua aja sih Oke Termasuk liburan mahal termasuk liburan ekonomis Iya Bisa-bisa Dibilang ekonomi sih ya Oh iya iya Ini bertiga mas Ini bertiga doang Aku dapet tiket promo Oh dapet tiket promo Kalo misalnya liburan anak sekolah kayak gini Ada budget khusus gak untuk liburan Kira-kira kalo mbak di rumah Ada sih Ada ya Jadi udah ditentukan budgetnya segitu gak boleh lebih Iya lah Kalo gak kepake gimana budgetnya Iya ditabung lagi Oh kirain langsung dibelanjain di online shop Hahaha Disini tuh agak gelap ya Ini bukan karena rumah hantu Tuh pemirsa ini karena memang Akuarium-akuarium itu dibikin nyala Supaya stand up gitu Itu ada apa sih Ada orang di dalamnya pemirsa Kita lihat Ayo Oh ngasih makan Ngasih makan ini Putri Duyung Ini kok orang Pada megang-megang Masuk ke dalam kolam gini Boleh kok Boleh ya Boleh ya Bapak Ini ada orang Bapak 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 Boleh dipegang-pegang ya emang Makanya boleh Tapi kalo yang tari jangan Kenapa yang tari Dia lagi bete ya Kira dia lagi bete Kira dia lagi bete Ini mana mbak yang Oh mbak Aku mau nanya dong Mbak yang menjagain ya Iya Mbak Emang ini boleh masuk-masukin tangan ke colap Ini sebenernya bisa boleh Tapi hanya Ngambahnya pegang dulu mbak Aku mau nunggu soalnya nah Jadi kita tuh bisa megang Tapi kecuali pari Karena pari terdapat racun Walaupun ini Ikan pari terkecil yang ada di dunia Ini Termasuk Masing-masing apa Masing ada racunnya Dan kalo misalkan kita tangan Ada racunnya Iya Kalo misalkan kena tangan Itu bisa menyebabkan kelumpuhan Hah Iya Banyak orang masuk-masukin tangan gak bahaya mbak Itu karena kalo ikan dulu boleh Karena dia bersahabat Kalo pari gak boleh ikan dulu boleh Hehehe Hehehe Emang kalo dia ini beneran mengandung racun Iya Seluruh badannya Iya Disting grainnya dia pangkal ekornya Hehehe Tuh Oh ini gak apa-apa kan ya mbak Iya pegang capeknya Hai 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 Wih Gaudap nih sayang Ini berarti memang daerah yang boleh dimasukin Yang anggota tubuh ya Iya Gak semua boleh kan Gak Bintang Allah juga boleh Tapi kalo ini gak boleh Karena ini kan hiu yang terganas yang ada di sana Jadi ini anakannya Tapi kalo itu terbuka Itu emang untuk dipamerin aja mungkin Oke Jadi kalo misalnya Pemirsa datang ke tempat-tempat kayak gini Terus liat orang-orang Masukin tangan Mendingan tanya dulu Mana yang boleh dipegang Mana yang gak boleh dipegang Karena ternyata ada Spesies-spesies yang berbahaya Mendingan kita Negang ikan batu aja Pemirsaan Hehehe Ini aman ya Apa Itu batu bergerak Itu batu bergerak Itu batu bergerak Bukan ikan batu mbak Itu batu Ngomong dong Kirain itu ikan batu Ini telur apa sih? Telur ikan hiru Telur ikan hiru Nah kita mau makan saun gak? Oh iya Hah? Oh ini nih Ada telurnya pemirsa Ini telurnya Kok bisa dipegang? Ini adalah salah satu telur Ini telur ikan batu Mas gak apa-apa Ini yang disebut kalo kita gilang itu kayak penuturnya Oke Seperti ini para penutur Para permisa ya Ini jadi berapa lama Sampai dia menetas? Kurang lebih sekitar 5 bulan Oh 5 bulan Ini namanya Ditaruh disini terus? Nanti dipindahin Ini gak ditemenin sama si induknya? Ditemenin Maksudnya gak di erami Gak ya? Kalau ikannya Ini sistem ini Nanti akan tertinggal disini Akan tertinggal disini Nanti setelah beberapa bulan Dia akan terbuka Nanti ini akan terbuka Seperti dompet Makanya ini disebut dengan Dompet Putri Doyo Oke Iya Iya Mau coba pegang? Agak kosong ya dompetnya ya Mungkin di akhir bulan ya Tangka 28 Iya Gajian dong kalo 28 Emang gak apa-apa dipegang? Gak apa-apa Gak apa-apa Buat ngerasain Ini apa sih Hiyo yang bener Hiyo? Ini namanya Mermaid Purse Dompet Putri Doyo kok bentukannya kaya ini ya, kaya biji dari buah mangga iya kan kaya pete ya ini berarti embryonya hidup kan ya iya, itu hidup nanti dia akan keluar nih anaknya, bentuknya seperti berudu berudu atau kecebong oke, sekecil, tapi ini kan gede nih enggak, nanti dia akan kecil saya dulu kecil banget, seperti apa ya, seperti kecebong nanti dia sudah besar-besar kan terbuka baru nanti dia akan keluar ini tuh air tawar kan ya? mau cobain ya eh deh, coba asin apal tawar ini contoh dari ikan nilang nah, jadi dia nih permisah dia akan makan sel terbuk mati yang ada di tengah kita nih ini bukannya ikan yang yang biasanya buat di kaki ya rapi, tapi ini beda jenis oh, oh beda tapi sama-sama nilang itu? beda enggak, sakit ditinggalin kok enggak, sakit ditinggalin kok emasnya ini kayaknya generasi-generasi ah, sakit 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 misalnya orang nyemplung di kolam kayak gini terus digigitin semua sebadang-badan? enggak pasti karena dia sifatnya akan memakanin yang namanya tuh parasit-parasit dan salah sebut mati yang ada tubuh kita ini lagi loh siapa yang nyuruh? mama? mama ya? mamanya mana mama? enggak sih wah, beda-beda udah, nih nih, jangan lupa bilang sama mama kembali 40 ini memang bagian paling kakori dari tempat wisata ini pemirsa, nih akuarium kayak gerbang gini nah kita ngisi halo, apa kabar? kamu lagi liburan ya kamu ya? iya kamu lagi liat apa? ikan siapa namanya ini? kenalan dong? apa? Alicia enggak pakai cuban dono kan? Alicia aja kan? ini lagi liburan sekolah mbak? iya oh berapa bulan liburannya? awal di mana masuk? di mana masuk? nih ini sama mas Seth juga sekalian nih kalau misalnya anak sekolah sama anak liburan lebih gede budgetnya waktu mereka lagi sekolah atau lagi liburan? lebih gede lebih gede lebih gede lebih gede sekolah lebih gede sekolah udah kemana aja liburannya ini liburan mereka masuknya ini cuma dua anaknya mas iya dua ini gua harus maju-maju gini ya pemirsa ya? agak remot ya? ini udah ke ancol suhurt terus sama kemarin ke taman mining taman mining oh kamu gak minta ke Bali sama papa? hah? iii bangka belitung enak loh oh ah 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 ikan ikan apa yang tidak bertelur tapi beranak tiga aja eh dua aja deh dua dua ada loh kamu mau fiti-fiti apa mau phone a friend? iya hati anjir ya gak apa-apa tapi paus sudah bener tos dulu dong kalian ngapain kesini? kalian liburan juga? emang masih sekolah? masih sekolah kelas berapa? sebelas 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 itu apa? SMA kelas 2 SMA kelas 2 SMA iya oooh emang anak-anak kelas SMA juga kalo liburan ke seaworld? iya mau liat apaan? ikan ikan liat ikan momo mana? dia lagi nol nih di tengah hahaha berapa? hahaha makasih kebak-kebakar kalo gak bisa jawab lo akan gue ikutin terus sampe keluar iya jawabannya tepakan ikan ikan apa yang kembung? ikan kembung salah aduh terlalu simpel jawabannya iya ikan ikan apa yang kembung? ikan buntal salah kamu tau ikan buntal ya? ikan buntal itu ikan apa sih? gak tau kamu mau tidur kan? iya 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 ikan apa yang kembung? ini kayaknya yang paling kalem tau nih enggak enggak kamu kalem karena memakai introvert apa berdisakiti? enggak 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 Mbak, mbak, aku boleh ikutan nongkrong ga sih? Nggak, 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 nggak. Ini ciri khas orang Indonesia kalau lagi piknik nih. Dimana aja bisa nongkrong, Om Irsa. Nah, kita bisa gelosor-gelosor gini. Mbak, kalau liburan anak sekolah gini aku mau nanya, lebih boros atau lebih amat dibanding mereka pas lagi sekolah? Ya, gini banget. Gak cari orang lain aja. Gak, kan aku mah nongkrong sambil gosip-gosip. Tadi kayaknya asik banget. Liatin lu. Wow, gosip-gosip. Tadi ngomongin sehat-sahat lagi. Gak, gini banget. Halo, anaknya ya? Oh, iya, iya, iya. Lebih hemat apa lebih boros kalau anak lagi liburan gini? Boros dong. Lebih boros. Udah kemana aja di liburan anak? Udah ke Malaysia. Ih, emas banget. Pantesan lu gak ngomong yang anjing-tjing ya, Mbak. Ke Malaysia. Terus. Ya, Mbak, kita abis umroh ya. Abis umroh. Liburannya umroh. Iya, iya, iya. Terus. Terus pergi, iya. Ips, belas tuh. Abis jadi umroh, kita kemana-kemarin? Kemana-kemarin? Ke rumah emang-emang. Kapadokia. Ini lama-lama anaknya flexing, ya? Kapadokia. Nah, it's your dream ya, not my dream. Pamerin lagi hartanya. Mbak punya tanah berapa? Punya rumah berapa? Punya rumah berapa? Eh, mobil ada berapa di rumah mobil? Ini ada di rumah mobil. Ini ada dua. Jadi ada dua. Rumah, rumah. Ada. Rumah satu. Mobil dua. Aduh, daerah mana rumahnya? Rumah kamu daerah mana? Semarang. Oh, di Semarang. Semarang daerah mana? Namanya apa jalannya? Ternyata dia tinggalnya di Lawang Siu, Pemintaan. Bersambung. Jadi jarang-jarang ke Jakarta. Orang Semarang juga? Iya, orang Semarang. Oh, ini orang Semarang. Pantes sama dia introvert ya, kalau lihat kamera ya? Enggak sih. Introvert kayak gini, gimana coba? Iya kan. Kecuali yang habis dari Turki, sama Gunung, sama Malaysia ya. Iya, dia di Pemintaan sendiri. Maka keluar negeri sudah tahun ini. Ini juga ada suai script, gak apa-apa. Saya jawab, kok. Oh, iya. Ini berarti liburan tahun ini, nih aku tahu. Ini suai script. Liburan tahun ini yang tadi udah disebutin itu habis berapa udah? Wah, ya jangan ditanya. Nah, itu sudah suai script. Oh, iya suai script. Sama-sama ya gimana ya? Oh, Mbak Endorsan juga, Mbak. Atos dulu kalau gitu kita jalan-jalannya serba Endorsan. Ya aku. Jadi tahun ini udah ada berapa? Di berapa ya? Ya... Bentar. Apa? Dua digit? Tiga dong. Elrohnya di tiga. Kan elrohnya seratus. Jangan berantem, jangan berantem. Kan pengeluaran sendiri-sendiri. Sponsornya kan satu. Oh! Ini suaminya satu, istrinya tiga. Tidak. 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 Sesuai script. Tadi belum disebutin berapa habisnya? Ya kurang lebih kalau sama umroh kemarin. Eh enggak dong kalau umroh lebih. Enggak. Ya malaysia ya. Malaysia kemarin ya. Malaysia sama... Berapa ya? 30 juta? Ya kurang lebih segitulah. Lebih ya? 30 juta itu umrohnya kan? Umroh doang tuh kayaknya. 30 juta. 30 juta satu orang umrohnya. Kalau itu sama anak, sama suaminya. 140 juta. Makanya pemirsa ini, kita enggak boleh langsung ngejudge orang dari cara dilosor-dilosor di lantai. Lo lihat ibu-ibu ini ya. Masuk SeaWorld aja, parkirnya langsung depannya dia nih. Mobilnya nih. Nah. Dia langsung. Kalau filmnya? Nih. Cuma dia akan mengerti enakuitas lapinan doang yang bisa begini nih. Gini. 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 Gimana enggak kayak raya coba? Siapa? Gini. Ini kok ada foto gini sih? Bayar berapa mbak? Ini bayar berapa fotonya? 1. Dapat foto ini apa berapa? 150. 150. 150? Iya. 150 dibagi 4 untuk sendirian ya. Enggak sampai 50 ribu. Waduh, saya yang luksan. Terima kasih banyak ya mbak. Pemirsa saya mau cari foto dulu ya. Lumayan buat kenangan-kenangan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gadaa. Di sebelah mana mbak? Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gawatá. Gawatá. Kekalaja. Siapa? Terima kasih. Terima kasih.